Intro Brun Rusia terkam terbang rendah dan perlahan maju ke posisi kenderaan lapis baja Ukraina. Brun tampak tepat mengenai sasaran dan sukses meledakan kedua kenderaan yang diparkir tentara Ukraina. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram pada Jumat 1 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah momen penghancuran kenderaan lapis baja Ukraina di Sersinix. Operator drone Kemicas dari Brigade ke-132 Rusia mengklaim berhasil menghancurkan dua kenderaan lapis baja Ukraina. Serangan tepat ini menyoroti tingginya efektivitas UAV dalam kondisi pertempuran dan membantu melemahkan posisi musuh, jelas narasi militer Moskow. Terima kasih telah menonton! 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 Dengan Artificial Intelligence atau AI atau kecerdasan buatan diterbangkan dalam operasi khusus oleh militer Ukraina untuk menyerang target Rusia. Dilaporkan, Standar UK, Wakil Menteri Pertahanan Ukraina mengungkapkan bagaimana teknologi drone sangat berpengaruh dalam perang melawan Rusia. Ukraina menggunakan sistem dalam negeri yang dilengkapi AI untuk drone-nya, guna mencapai target di medan perang tanpa harus dipiloti. Sistem yang menggunakan kecerdasan buatan memungkinkan drone yang membawa bahan peledak untuk menemukan atau terbang ke target di area yang dilindungi oleh gangguan sinyal yang luas. Wakil Menteri Pertahanan Ukraina, Katerna Cernohorenko, mengatakan drone-drone tersebut saat ini digunakan secara target dalam operasi khusus. Ukraina dan Rusia saat ini saling melancarkan serangan drone. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengecam sekutunya karena tidak mengambil tindakan atas tugahan pengerahan tentara Korea Utara oleh Rusia untuk berperang di Ukraina. Zelensky menyebutnya sebagai respon nol dari sekutu Ukraina dan yakin reaksi lemah dari mereka akan mendorong Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menambah pasukan. Hal itu disampaikan Zelensky dalam wawancara dengan saluran televisi KBS Korea Selatan pada Jumat 1 November 2024. Sejauh ini, sekutu Ukraina hanya bereaksi dengan memberikan pernyataan berulang yang mengecam Korea Utara dan Rusia. Sementara itu, Zelensky mengatakan Ukraina memiliki informasi intelijen yang jelas bahwa Rusia telah mengonfirmasi pengerahan pasukan Korea Utara langsung ke barat melalui saluran intelijen. Viral di media sosial Telegram pada Sabtu 2 November 2024, sebuah video yang menunjukkan momen menegangkan di wilayah Kosoviar. Angkatan bersenjata Ukraina terekam menangkap seorang tentara Rusia. Meski begitu, operator drone Rusia tidak meninggalkan tentara mereka sendiri. Operator drone Rusia memberikan kesempatan melarikan diri kepada seorang tentara Rusia yang tangannya terikat. Tentara Ukraina memaksa tahanannya bergerak lebih cepat dan menembak. Operator drone Rusia sedang menunggu saat yang tepat ketika keduanya berada cukup jauh satu sama lain dan melenyapkan tentara Ukraina tersebut. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Rekaman spektakuler dari kerja tempur awak BM-21 Grad dari unit pasukan lintas udara Ivanovo. Viral dan ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Sabtu 2 November 2024. Angkatan bersenjata Rusia dengan strategi dan perencanaan yang matang menyerang posisi omre ke-24 angkatan bersenjata Ukraina di pemukiman Kosoviar. Tampak dalam rekaman, ledakan dasyat yang terjadi berkali-kali di titik yang berbeda-beda. Anggota militer Vladimir Putin mengklaim serangannya ini menewaskan semua yang ada di titik target dan tak menyisakan sedikitpun peralatan militer Ukraina dalam kondisi utuh. Sejak video ini beredar, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina. Terima kasih telah menonton! Pertempuran yang melibatkan Rusia dan Ukraina sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Baru-baru ini beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Sabtu 2 November 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik penyerangan terhadap posisi angkatan bersenjata Ukraina. Prajurit Ukraina mencoba bersembunyi dari pantauan drone pasukan terjumpayung Rusia. Namun, persembunyiannya di salah satu gudang tersebut berhasil dideteksi oleh drone militer Rusia. Akibatnya, seperti yang terlihat dalam rekaman, dedakan dasyat terjadi di posisi angkatan bersenjata Ukraina dan timbulkan kerugian besar. Hingga video ini beredar beragam respon diberikan warganet. Prajurit Divisi Artileri ke-375 dari tentara Tang ke-1 menghancurkan dua kendaraan dengan infanteri angkatan bersenjata Ukraina dan sebuah gudang di sektor depan Kupias. Rekamannya rame beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 2 November 2024. Konflik yang melibatkan Rusia dan Ukraina tak kunjung meredah. Alih-alih berdamai, keduanya justru makin intens meluncurkan serangannya satu sama lain. Seperti yang terlihat dalam rekaman, dedakan dasyat terjadi di gudang angkatan bersenjata Ukraina. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!